Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong Kabupaten Batang, Jawa Tengah agar bisa menjadi salah satu sentra kelapa segar yang memiliki kualitas terbaik di dunia. Mentan berharap bisa memusatkan penanaman pohon kelapa di Kabupaten Batang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara nyiur melambai, karena menurutnya pohon kelapa bisa dimanfaatkan dari buah hingga batangnya. Dalam kesempatan tersebut, Mentan juga melakukan penanaman kelapa jenis genjah secara simbolis di lokasi pariwisata Pantai Batang. Menurut Yassin Limpo, kelapa jenis genjah ini sangat bagus dengan tinggi pohon hanya sekitar 2 meter dan kelapa ini per tahun bisa menghasilkan buah 100 butir setiap pohonnya. Pengembangan kelapa genjah, klaster pariwisata Jawa Tengah memiliki luas 209.000 hektare sedangkan di Batang, luasnya mencapai 1.379 hektare. Dalam kesempatan ini, Mentan Syahrul Yassin Limpo juga membuka pusat nursery perkebunan untuk suasana badan benih nasional yang berada di desa Wonorejo. Berharap ini akan menjadi kekuatan kita baik untuk minyak kelapa, untuk santannya maupun tempurungnya dan sabuknya, batangnya juga berguna, pelapanya juga berguna, daunnya berguna, bahkan akar pun masih berguna. Nah tentu saja kita berharap, Pak Dersian saya, setuju perintah Bapak Presiden, akan berusaha semaksimal mungkin ada 20 juta. 20 juta. Jadi Bapak Presiden dia mau yang sedikit-sedikit. Mau 20 juta kelapa yang kita sempat.